Sebelum meninggal dunia, AKP Rianto Ulil Ansyar sempat curhat dengan ibunya tentang keinginannya untuk mundur dari kepolisian. Diketahui, kasat reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, tewas ditembak oleh kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Peristiwa ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat, 22 November 2024. Paman Almarhum, Daniel Ferimangin mengatakan, sosok AKP Rianto semasa hidupnya, dikenal baik, taat beribadah dan pemberani. Dia menyebutkan, AKP Rianto sempat curhat dengan ibunya Kristina Yun Abu Bakar. Meski tidak menyampaikan kelokesahnya, AKP Rianto meminta doa kepada ibu dan keluarga dekatnya karena tugasnya berat. Bahkan, Almarhum sempat curhat ke ibunya, ingin keluar dari kepolisian. Tetapi ibunya tetap menyemangati AKP Rianto tetap kuat. Di rumah dukai, mari kita berdoa. Bapak dalam kerajaan surga, kenyataan hidup telah kami alami, Bahwa kami yang masih ada di dalam peti jenazah ini, Ada seseorang yang kami cintailah. Tuhan, kami bersedih menyaksikan peti jenazah ini ada di hadapan kami. Namun kami memiliki Tuhan yang bahwa dalam duka cita yang kami alami, kami tidak sendiri. Tapi kami memiliki Tuhan yang akan menguatkan kami. Secara khusus, berkati kami semuanya yang meresapkan kesedihan ini, kuatkan kami Tuhan. Kami percaya, semua kami terluka dan bersedih. Ini permohonan kami Tuhan, ini doa kami. Di dalam... Sebelum kepergian almarhum ini mungkin ada pesaing yang disampaikan ke keluarga. Ah iya, jadi almarhum ini kan orangnya paling baik. Sama keluarga, penyayang. Tahun beribadah juga. Tetap tahu beribadah, tugas loyal sekali. Barani orang Mekasar bilang, Biar si pohnya itu dia. Cuma waktu bulan lalu datang, Menurut mamaknya, dia mohon doanya untuk... Karena tugasnya dia berat. Oh berat dia, saya. Berat dia bilang. Kelukasannya tidak disampaikan. Tidak, dia cuma bahwa aku itu juga dekat dengan keluarga lain, Bahwa doakan saya. Sempat melontarkan, mau berhenti dari keputusan atau seperti apa? Bisa memaknya dia bilang, boleh tidak saya itu. Tapi maknya dia bilang, kuat banget. Itu menurut kesakitan mamaknya. Almarhum ini masih lajang atau sebenarnya? Iya, masih lajang. Rencana mau menikah juga atau bagaimana? Ya, begitulah. Rencana, kapan rencana? Kita belum tahu, tapi kan mungkin ada yang merencananya. Ada yang datang. Ada yang datang, calonnya dari Jakarta. Sempat disampaikan bahwa mau menikah? Belum, belum. Ada calonnya ke sini ya? Ada, tapi ya mereka datang. Dia anggota polri juga, calonnya? Poluan. Terus rencana apa? Kalau dari keluarga sendiri, kapan tahu ini almarhum meninggal bertembak? Terus jam, jadi ceritanya dari teman-temannya Rian menelpon di ada yang general di Jakarta tengah malam, ya dia telpon, baru-baru telah mamaknya di sini. Beritadu kait? Iya, beritadu kait. Mamak juga kaget kok, coba tiba-tiba. Pas kejadian, pas setelah kejadian atau nanti? Berapa jam setelah kejadian? Oh, seperti itu. Kan kejadiannya kan setengah satu kali itu. Terus sempat juga disampaikan ke keluarga kronologi pendembakannya atau? Belum, karena yang tadi yang dijemput ini ada yang general, sepertinya dipoler ya. Bagaimana ya, sesungguhnya? Berarti sejauh ini keluarganya belum tahu apa penyebabnya? Kan-kan lagi penyelidikan polisi sana, jadi nanti mungkin ada info yang akurat, kan lagi diselidiki semua gini. Profesional ki, portable ki, dan adil. Harapan keluarga ya? Harapan keluarga yang harus hadir dan semoga tidak adalah yang begini ya. Dan pelaku dihukum setiba? Iya, pelaku memang begitu dihukum. Karena Rian ini memang baik, di kapola saya bilang, ini Rian ini orang berprestasi. Jika bilang buktinya dia berani menganggap anak-anak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.